Intro Puluhan pemuda Karimun yang tergabung dalam Organisasi Hulu Balang Junjung Negeri atau HJN telah resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Rudy selaku pembina HJN Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan atau pentabalan pengurus ini dilaksanakan di kostal area Karimun. Acara pengukuhan HJN ini dihadiri oleh Asisten 1 Muhammad Tang, Perwakilan Instansi Vertikal OPD dan Perwakilan Organisasi lainnya di Karimun. Di sela-sela sambutannya, Pembina Hulu Balang Junjung Negeri Datuk Setia Amanah Rudy mengatakan bahwa Hulu Balang sengaja dibentuk untuk membantu pemerintah Karimun dalam mengawal pembangunan. Menurutnya, semenjak tahun 1989 wali kota Batam ini berada di Karimun, hingga tahun 2019 ini atau lebih kurang 30 tahun sudah, pembangunan yang berada di Karimun tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan kota Batam. Ini saya menyampaikan supaya Hulu Balang yang ada di Tanjung Pali Karimun, ayo bekerja dengan dan membantu Bapak Bupati Karimun, Bapak Ibu sekalian. Caranya membantu apa? Saya sebagai Pembina Hulu Balang Provinsi Kepulauan Riau, lagi membangun Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kota Batam. Bahwa kota Batam harus jadi kota pariwisata dalam tempoh waktu 5 tahun dan 3 tahun sudah berjalan, Bapak Ibu sekalian. Dengan kehadiran Hulu Balang di Karimun, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan wilayah Karimun karena saat ini perputaran perekonomian dari sektor pariwisata cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Bumi Berazam. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.